Seperti inilah suasana saat pelantikan Ketua dan Pergantian Antarwaktu atau PAW, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan pada Kamis pagi. Pelantikan diawali dengan upacara mejaya-jaya sesuai dengan agama Hindu di Pura Padmesana Kantor DPRD Kabupaten Karangasem. Dan kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna untuk pengambilan sumpah janji pimpinan tertinggi DPRD Kabupaten Karangasem Bali oleh Kepala Pengadilan Amlapura dengan sisa masa jabatan periode 2019-2024. Iwayan Swastika ST asal Banjar Dinas Juhuk Legi Desa Duda Timur Kabupaten Karangasem resmi menjadi Ketua DPRD Kabupaten Karangasem yang menggantikan Ketua DPRD sebelumnya, yakni Igede Dana, yang mencalonkan diri menjadi calon Bupati Karangasem pada pilkana tahun 2020. Kedepan bagaimana menerima aspirasi masyarakat serta bersinergi dengan pemerintah untuk melaksanakan visi dan misi nangun Satkerti Lokabali di Karangasem dan juga tetap sesuai dengan visi misi Bupati, sehingga dapat memajukan ke Bupaten Karangasem. Untuk membanggakan, artinya merupakan tugas partai yang kita membanggakan secara baik dan sebuah-sebuah. Jadi ini di sana juga kita akan tetap bagaimana juga mengoperasiasi daripada asyarakat di Karangasem. Terutama dalam hal ini, sinergi dengan pemerintah untuk bagaimana menjalankan nangun Satkerti Lokabali di Karangasem. Tetap kita selesai dengan visi-visi Bupati, nanti kita akan sharing di lembaga Dewan dengan pemerintah bagaimana ini bisa berjalan dengan sinergi dan juga bagaimana pemerintah dengan DPRD tetap komunikasi dengan baik, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat tercampur. Iwayan Swastike dari Partai PDI Perjuangan kini sudah resmi mengisi kursi Ketua DPRD ke Bupaten Karangasem setelah sempat diisi pelaksana petugas atau PLT, setelah IGD Dana mengundurkan diri pada 4 bulan lalu dan kini akan dilantik menjadi Bupati Karangasem. Eka Winarta, Kompas Dewata